Hai cofrens, ini adalah soal tentang transformasi geometri. Di sini kita disuruh menggambarkan pencerminan titik. Saya akan buat dulu sistem koordinatnya. Di sini untuk soal nomor A, R-nya 1,4. Kemudian R ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Jarak pencerminannya 1,2,3, lalu kebawah 1,2,3. Maka R-nya di 4,1. Bila kita lihat jarak antara benda dan bayangan adalah sama. Kemudian di sini dicerminkan lagi Y sama dengan min 2. Maka kita hitung 1,2,3, 1,2,3. Jadi R-nya di 4, lalu Y-nya di min 5. Kemudian kita cek dengan menggunakan rumus. X, Y-nya adalah 1 dan 4 dari sini. Lalu perkaliannya 0 kali 1, 0, tambah 1 kali 4, 4. Lalu baris keduanya 1 kali 1, 1, tambah 0 kali 4, 0. Maka hasilnya adalah 4, 1, sama dengan yang ini. Ini untuk R-nya. Kemudian dicerminkan lagi Y sama dengan min 2. Di sini C-nya min 2. Di sini 2C, 2 kali min 2, min 4. Kemudian X, Y-nya adalah yang R-nya, jadi 4, 1. Min 1 kali 4, min 4, tambah 0 kali 1, 0. 0 kali 4, 0, tambah 1. Jadi 0 min 4. Di sini min 4, 1. Kita lihat penjumlahannya. 0 dikurangi min 4, hasilnya 4. Lalu min 4 dikurangi min 1, hasilnya min 5. Jadi R-nya 4, min 5. Sama dengan yang ini. Kemudian soal nomor B-nya, min 3, min 4. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini S aksen pada 4, lalu ini 3. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan min 1. Saya cerminkan, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini S aksennya, min 6, 3. Kemudian kita cek dengan menggunakan rumus. 0 dikali min 3, 0, tambah min 1, kali min 4, 4. Ini min 1 kali min 3, 3, tambah 0. Jadi hasilnya adalah 4, 3. Sesuai dengan S aksennya. Kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan min 1. Di sini nilai Y-nya min 1, 2 kali min 1, min 2. X Y-nya dari S aksennya. Saya kalikan 1 kali 4, 4 ditambah 0 kali 3, 0. 0 ditambah min 3. Di sini 4, min 3. Maka hasilnya min 6, sama 3. Kita lihat S double aksennya. Min 6,3. Sama. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Kutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.